Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Inter telah secara resmi merekrut Joseph Martinez dari Genoa Secara permanen di jadela transfer musim panas 2024 ini Inter menganfirmasi transfer keeper asal Spanyol itu dalam pengumuman resmi di laman webklub Inter Milan telah menyelesaikan penanda tanganan Joseph Martinez dari Genoa Dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai sekitar 15 juta euro Martinez telah menanda tangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Nerazzurri yang berlaku hingga Juni 2029 Pada musim pertamanya di kasta tertinggi Italia Serie A, Martinez mampu mengejutkan semua orang dengan penampilannya Dalam 36 pertandingan Serie A, ia mencatatkan 8 clean sheet menjadi bintang musim hebat Genoa saat mereka finish di urutan ke-11 dengan 49 poin Petualangan barunya bersama Nerazzurri membuat Martinez menjadi peman Spanyol ke-6 dalam sejarah Inter Dalam sesi wawancara pertamanya setelah menyelesaikan transfer dari Genoa, seperti dilansir Afsi Inter News, keeper asal Spanyol itu mengatakan bahwa dirinya sangat bangga bisa memperkuat Inter Milan yang dinilainya sebagai klub terbaik di Serie A Saya sangat bersemangat, ujarnya Saya bangga berada di tim seperti Inter, saya tidak sabar untuk memulai Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dikabarkan telah menolak tawaran fantastis yang diajukan oleh Klub Liga Pro Saudi, Al-Nazer Pada awal tahun 2024 ini Hal tersebut diungkapkan oleh pakar bursa transfer sport Italia Alfredo Pedula, seperti yang dilansir Afsi Inter 1908 Pedula mengungkapkan tawaran fantastis dari Al-Nazer sebesar 20 juta euro bersih per musim kepada Simone Inzaghi Namun Inzaghi dengan tegas menolak tawaran menggiurkan tersebut demi bertahan di Inter Ex pelatih Lazio itu merasa masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan dalam proyeknya bersama Nerazzurri Di kontrak barunya, Inzaghi akan mendapatkan 6,5 juta euro per musim plus bonus 2 juta jika berhasil meraih Skudeto Inter sedang berupaya menyelesaikan rincian akhir mengenai transfer tenor Tesmen dari Venezia di musim penas 2024 ini Hal ini menurut pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, seperti dilansir Afsi Inter News Kabarnya setelah dirakrut Tesmen tidak langsung diintegrasikan ke skuad Nerazzurri Dia terlebih dahulu dipinjamkan kembali ke Venezia atau tim seri A lainnya Jadi, gelendang berusia 22 tahun itu baru akan bergabung di Apiano Gentile pada tahun 2025 Pemain internasional Amerika Serikat itu saat ini bersiap untuk tampil di Olimpiade bersama timnas Amerika Serikat Oleh karena itu, Inter mungkin perlu menunggu hingga berakhirnya Olimpiade Sebelum Tesmen bisa menjalani tes medis dan menandatangani kontrak untuk resmi menjadi pemain Inter Di bawah kepemilikan Electric Capital, Nerazzurri ingin fokus pada pemain muda sebagai basis proyek mereka Mehdi Taremi telah mendarat di Bandara Malpensa Milano untuk merampungkan transfernya ke Inter Milan di musim panas 2024 ini Pemain internasional Iran, Taremi siap bergabung dengan skuad Nerazzurri dan baru saja mendarat di Italia untuk menyelesaikan kepindahan ke Stadio Meazza Taremi bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Porto berakhir Dia akan segera menjalani tes medis dengan juara bertahan Serie A tersebut Sebelum menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan semusim Pemain berusia 31 tahun itu akan mendapat gaji sebesar 3 juta euro bersih per musim plus bonus Denzel Dumfries dikabarkan telah menyetujui tawaran perpanjangan kontrak dari Inter Hal ini menurut Gazeta dello Sport via FC Inter News Bahwa Dumfries akan menandatangani kontrak barunya dengan Nerazzurri setelah Euro 2024 Dumfries awalnya mengajukan tuntutan gaji sekitar 5 hingga 5,5 juta euro per tahun Untuk menandatangani kontrak baru Sedangkan Inter hanya mengajukan tawaran sebesar 4 juta euro bersih per musim Nerazzurri telah berusaha keras menjelaskan bahwa secara finansial tidak mungkin bagi mereka Untuk menawarkan gaji lebih dari angka itu Oleh karena itu Inter bersih kukuh bahwa tawaran tersebut sudah final Jika tetap menolak mereka akan menjual Dumfries di musim panas ini Namun pemain internasional Belanda itu akhirnya memutuskan untuk menyepakati tawaran Inter sebesar 4 juta euro bersih per musim Dumfries tak berniat meninggalkan Inter di musim panas ini Gazeta melaporkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu Akan menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun hingga Juni 2028 Gajinya akan naik dari 2,5 juta euro bersih per musim Menjadi 4 juta euro bersih per musim plus bonus Inter sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk membawa back Lorenzo Pirola kembali ke klub Seperti yang diklaim oleh Sport Mediaset Musim panas ini Inter akan merekrut pemain bertahan Itulah yang ditegaskan oleh Direktur Olahraga Piero Austilio setelah mengetahui tajuan bucanan mengalami cedera bersama tim nasional Kanada Banyak nama dikaitkan Mulai dari Mario Hermoso dan Ricardo Rodrigues yang berstatus bebas transfer hingga Lorenzo Pirola Terfokus pada Pirola, back berusia 22 tahun ini akan menjadi rekrutan dengan satu pandangan ke masa depan jangka panjang dibandingkan opsi lainnya Ditambah, ia juga merupakan jebolan akademi muda Inter Salerni tanda yang terdegradasi ke seri B dan keinginan si pemain untuk terus berkompetisi di kasta tertinggi Membuat hal ini bisa menjadi kemungkinan yang sangat layak dipertimbangkan Inter sedang melakukan pembicaraan dengan perwakilan back Mario Hermoso Dan diharapkan menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun kepada pemain Spanyol tersebut Laporan di atas datang dari jurnalis Italia Dazen, Orazio Accomando Dia melaporkan bahwa Narazuri berada di depan Napoli dalam perburuan pemain berusia 29 tahun itu Hermoso tentu saja merupakan salah satu nama terbesar yang masih tersedia dengan status bebas transfer musim panas ini di Eropa Kontrak bantan back Espanyol berusia 29 tahun itu dengan Atletico Madrid berakhir pada akhir bulan lalu Oleh karena itu, ia sekarang bebas bernegosiasi dengan klub lain Inter tentu bukan rahasia lagi sangat mewahir dalam merekrut pemain-pemain terkenal dengan status bebas transfer di bawah arahan BP Marota Hermoso dikatakan juga meminta gaji 4 juta euro per musim kepada Inter Namun kendala dari operasi ini adalah pemilik baru Inter yang menganggap orang Spanyol ini tidak masuk kriteria mereka Karena sudah melewati batas usia yang ditetapkan dan nilai jual kembali rendah Banyak sumber yang mempercayai bahwa menjelang pemusatan latihan di Apiano Manajemen Nerazzurri akan mencoba untuk meyakinkan Oektri agar mempersilahkan operasi kepindahan Hermoso Petinggi Inter menganggap profil si pemain paling ideal mengisi kekosongan di back tengah kiri Inter Presiden Marota hanya butuh ya dari kepemilikan klub untuk menyelesaikan transfer Hermoso Semua telah disepakati mulai dari gaji si pemain hingga komisi sang agen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton